Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian Tidak dipungkiri lagi bahwa kita hanyalah menunggu waktu Untuk kembali kepada sang pencipta Tanpa tahu kapan kematian tersebut akan terjadi Dimana kita akan meninggal Dan bagaimana kita akan meninggal Semua itu merupakan rahasia ilahi Yang tidak akan pernah diketahui oleh manusia Bila telah digariskan waktunya Siapapun, kapanpun, dan dimanapun Kematian tetap akan menjemput kita semua Mungkin saudaraku juga pernah mendengar bahwa Ada tanda-tanda kematian yang diantaranya adalah Tanda seratus hari pertama menjelang kematian Yakni tandanya terjadi setelah waktu asar Dimana seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki Seolah bergetar hingga menggigil Bagi mereka yang menyadari tanda ini Tentu akan memanfaatkan waktu hidupnya Untuk mencari bekal dalam menghadapi kematiannya Lalu yang kedua adalah tanda empat puluh hari sebelum kematian Tanda kedua ini juga terlihat setelah waktu asar Dimana bagian pusat dari tubuh Atau tepatnya di ulu hati akan berdenyut Yang mana menandakan bahwa Daun yang tertulis nama kita di pohon arshi Atau lakul mahkut telah gubur Lalu malaikat maut akan mengawasi kita setiap saat Selain itu ada pula yang meriwayatkan sebelum 40 hari menjelang ajal dijemput Telinga terasa berdengung secara terus menerus Lalu yang ketiga adalah tanda tujuh hari sebelum kematian Apabila dalam waktu tujuh hari menjelang kematian Orang tersebut diberikan ujian sakit dari Allah Maka orang yang sedang sakit tersebut akan mengalami selera makan yang tinggi Sehingga ingin sekali menikmati makanan yang mungkin saja selama ini belum keturutan apa yang ingin ia makan Lalu yang keempat adalah tanda tiga hari menjelang kematian Saat tiga hari menjelang kematian Lazimnya dirasakan adanya denyutan pada dari bagian tengah Lalu nafsu makan turun drastis Bahkan cenderung tidak mau makan Mata akan terlihat memudar Sehingga tidak bersinar lagi Telinga terlihat layu Dan telapak kaki sulit untuk ditegakkan Lalu yang kelima adalah tanda satu hari menjelang kematian Biasanya tanda ini akan terlihat setelah selesai asar Dimana pada bagian umpun-umpun kita akan merasakan denyutan yang cukup kencang Yang menandakan bahwa kemungkinan tidak akan menemui waktu asar keesokan harinya Lalu yang keenam adalah tanda akhir Dimana malaikat maut siap mencabut nyawa kita Sebelum nyawa kita dicabut Tubuh akan merasakan satu kondisi Dimana udara dingin akan menyelimuti hampir di sekujung tubuh Dan di saat inilah Malaikat maut sudah datang dan akan melaksanakan tugasnya Lalu setelah itu meninggallah orang tersebut Yang jadi pertanyaan adalah Apakah tanda-tanda tersebut bisa kita jadikan sebagai acuan untuk setiap manusia Saudaraku yang dirahmati Allah Dalam Quran surah Luqman ayat 34 Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman Sesungguhnya Allah Hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat Dan dialah yang menurunkan hujan Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti Apa yang akan diusahakannya besok Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal Apabila kita merujuk pada ayat tersebut Maka Allah sudah menegaskan Tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati Dan Allah tidak berfirman Manusia tidak mengetahui kapan dia akan mati Tapi yang Allah firmankan adalah Manusia tidak mengetahui di mana dia akan mati Jika Allah menegaskan bahwa manusia tidak bisa mengetahui tempat kematiannya Maka jelas manusia akan lebih tidak mengetahui lagi berkaitan dengan waktu kematiannya Yang artinya ayat tersebut sejatinya memberikan kita pelajaran bahwa Jika tempat saja manusia tidak mengetahui di mana ia akan meninggal apalagi waktunya Sedangkan tanda kematian 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari, dan 1 hari menjelang kematian yang saya jelaskan tadi Sangat bertentangan dengan ayat tersebut Ini adalah hal yang pertama Lalu yang kedua adalah Nyawa kita digambarkan layaknya pohon di laukul makfud Yang perlu saudara ketahui terlebih dulu adalah Di mana ada dalil bahwa laukul makfud berupa pohon berdaun Padahal Allah telah menyebutkan bahwa laukul makfud adalah berupa kitab Dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 70 Allah SWT sudah berfirman Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi Bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab lauk makfud Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Dari ayat tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa Lauk makfud bukanlah layaknya pohon Yang mana jika daunnya jatuh maka akan ada kematian bagi manusia Tidak bukanlah seperti itu Jadi kesimpulannya adalah bagi saudaraku yang pernah mendengar melihat atau sekedar membaca tentang tanda-tanda kematian yang saya sebutkan di awal Saya sarankan tidak perlu diyakini kebenarannya Karena apa-apa yang diambil tanpa adanya sumber-sumber yang jelas dari Al-Quran maupun hadis-hadis suhi Bisa dikatakan sebagai pedustaan besar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya Mari kita lebih cermat dan lebih pandai dalam memilah-milah informasi yang kita dapat dari manapun itu Cari dulu sumbernya Tanyakan kepada alinya Ambil hikmah baiknya Dan terapkan pada diri kita masing-masing Semoga materi ini bermanfaat Sampai ketemu pada materi berikutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!